Baik, kita beralih ke informasi lain, pemirsa drama panjang kasus megakorupsi KTP Elektronik yang menyeret mantan Ketua Golkar Setiano Vanto masih terus bergulir. KPK tadi malam kembali memeriksa Setnov dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Oleh KPK, keduanya diperiksa secara konfrontir untuk menguji sejauh mana kesesuaian keterangan masing-masing. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan keduanya dilakukan untuk menguji kesesuaian antara keterangan saksi dengan fakta persidangan. Irvanto merupakan Direktur Murakabi Sejahtera yang mengikuti proses lelang KTP Elektronik sejak awal. Meskikalah Irvanto diduga merupakan kepanjangan tangan Novanto dalam proyek senilai 5,9 triliun rupiah tersebut. Sementara itu, Irvanto juga diduga mengetahui permintaan fee sebesar 5% sebagai pemulus proyek. Selain itu, dirinya juga menjadi perantara aliran dana kepada Novanto sebesar 3,5 juta dolar Amerika. Ini kita periksa, ada Irvanto yang kita periksa tadi sebagai saksi untuk tersangka MOM, kemudian SN. Dan Cita Novanto juga sebagai saksi untuk dua orang tersangka tersebut di HP dan MOM. Nah tadi saya pastikan ke penyidik, memang dilakukan semacam menguji kesesuaian lah ya, informasi-informasi. Karena dari keterangan saksi ataupun dari bukti-bukti lain yang kita dapatkan, termasuk fakta-fakta persidangan, itu kan perlu diuji kesesuaiannya antara satu dengan yang lain.